Daily Vitamin, Mempersembahkan 17 Tips Cara Membaca Seseorang Secara Instan Ketika kita bertemu seseorang untuk pertama kalinya, kita dibombardir dengan informasi. Mungkin sulit untuk mengetahui orang seperti apa mereka. Itulah mengapa penting untuk memahami bagaimana kita berkomunikasi. Menurut para ahli, 55% dari apa yang kita sampaikan berasal dari bahasa tubuh, 38% dari nada suara, dan hanya 7% dari apa yang sebenarnya. Kita katakan, ini berarti bahwa ketika kita bertemu seseorang untuk pertama kalinya, kita harus mempertimbangkan ketiga faktor ini, selain dari penampilan seseorang. Jadi, jika Anda ingin mengetahui kepribadian seseorang saat pertama kali bertemu, perhatikan petunjuk berikut, mulai dari kepala ke bawah. Nomor 1, Kontak Mata Mereka sering mengatakan bahwa mata adalah jendela jiwa. Kunci untuk Mengetahui jenis kontak mata yang diberikan seseorang kepada Anda adalah dengan mempertimbangkan konteksnya. Misalnya, jika seseorang benar-benar tidak dapat mengalihkan pandangan dari Anda, itu bisa berarti ada minat romantis. Di sisi lain, ketika Anda menatap mata seseorang, dan mereka tidak dapat memaksa diri untuk melihat kembali kepada Anda, itu adalah tanda bahwa mereka gugup, atau ada sesuatu yang disembunyikan. Yang mengatakan, jika Anda berbicara dengan seseorang yang tatapannya membuat Anda menggeliat, terutama jika mereka sangat diam dan tidak berkedip, pasti ada sesuatu yang terjadi, dan mereka mungkin berbohong kepada Anda. Nomor 2, Alis Jika Anda ingin melihat seberapa nyaman seseorang, lihatlah alisnya. Ada tiga emosi utama yang membuat alis Anda terangkat, terkejut, khawatir, dan takut. Coba angkat alis saat Anda sedang mengobrol santai-santai dengan seorang teman. Sulit dilakukan, bukan? Jika seseorang yang berbicara dengan Anda mengangkat alisnya, dan topiknya bukanlah topik yang secara logis akan menyebabkan keterkejutan, kekhawatiran, atau ketakutan, itu adalah tanda bahwa mereka merasa sangat tidak nyaman. Nomor 4, Tersenyum Saat tersenyum, mulut bisa berbohong, tapi mata tidak bisa. Senyum tulus mencapai mata, mengerutkan kulit orang seringkali tersenyum untuk menyembunyikan apa yang sebenarnya mereka pikirkan dan rasakan, jadi lain kali, jika Anda ingin tahu apakah senyuman seseorang itu tulus, cari kerutan di sudut matanya. Jika mereka tidak ada, senyum itu menyembunyikan sesuatu. Nomor 5, Apakata Mereka Jika Anda bertemu seseorang, untuk pertama kalinya, dan yang mereka lakukan hanyalah berbicara tentang pasangan mereka yang luar biasa atau memuji rekan kerja mereka, kemungkinan besar, mereka sendiri adalah orang yang cukup baik. Studi menunjukkan, bahwa semakin banyak orang menilai orang lain sebagai orang yang baik. Sopan, penuh kasih, dan santun, semakin besar kemungkinan mereka juga memiliki sifat-sifat ini. Namun, kebalikannya juga benar. Siapapun yang menikam dari belakang dan menggambarkan orang lain sebagai manipulatif dan jahat, kemungkinan besar memiliki sifat-sifat ini sendiri. Mungkin juga mereka memiliki riwayat depresi atau gangguan kepribadian. Nomor 6, Gaya Bahasa Gaya bahasa adalah komunikasi non-verbal seperti nada, atau cara berbicara. Pada dasarnya, ini adalah cara yang bagus untuk mengatakan bahwa Anda perlu memperhatikan bagaimana seseorang mengatakan sesuatu. Misalnya, jika seseorang menjawab Anda dengan nada monoton, kemungkinan besar mereka tidak terikat dengan konsep Anda dan tidak tertarik. Penggunaan sarkasme adalah contoh. Bagus lainnya, ketika seseorang menggunakan sarkasme, apa yang dimaksud orang itu sebenarnya kebalikan dari apa yang dikatakan kata-kata itu. Jadi, perhatikan penekanan yang mereka berikan pada kata-kata dan bagaimana mereka mengatakannya. Ini memberi Anda petunjuk besar tentang apa niat sebenarnya mereka. Nomor 7, Pandangan Samping Orang yang hangat dan terbuka untuk bertemu dengan Anda, akan menghadapkan tubuh mereka ke arah Anda dan mereka akan menatap mata Anda. Di sisi lain, jika Anda baru saja bertemu seseorang dan mereka langsung mengalihkan pandangan ke samping, ini adalah tanda bahasa tubuh bawah sadar yang berarti mereka sedang mencari pelarian. Nomor 8, Sering Mengangguk Mengangguk biasanya merupakan tanda bahwa seseorang setuju dengan Anda. Tapi, anggukan yang berlebihan mungkin menandakan kecemasan, tentang persetujuan. Saat Anda memberi tahu seseorang sesuatu, dan mereka mengangguk secara berlebihan, ini. Berarti mereka khawatir tentang apa yang Anda pikirkan tentang mereka, atau Anda meragukan kemampuan mereka untuk mengikuti instruksi Anda. Di sisi lain, sering mengangguk juga bisa menjadi gerakan tidak sadar yang merupakan isyarat bagi orang lain untuk bergerak, seperti ketika seseorang terus melihat arlojinya atau menyentuh kunci mobilnya. Nomor 9, Dagu dan Rahang Ketika seseorang mencoba, membuat keputusan, mereka cenderung menggosok dagunya. Mereka mungkin melihat ke atas, ke bawah, atau ke samping. Ini adalah tanda pasti bahwa mereka tenggelam dalam pikiran. Rahang yang terkatuk adalah tanda stres. Terlepas dari apa yang dikatakan orang tersebut, ini menunjukkan tingkat ketidaknyamanan yang cukup besar. Percakapan mungkin mengarah ke sesuatu yang mereka cemaskan, atau pikiran. Mereka mungkin berada di tempat lain, dan mereka berfokus pada hal yang membuat mereka stres. Nomor 10, Postur Bagaimana seseorang membawa diri dapat memberikan beberapa indikasi tentang kepercayaan diri mereka. Misalnya, jika seseorang berjalan tegak dengan bahu ke belakang dan melihat lurus ke depan, itu menandakan bahwa mereka merasa nyaman dengan diri sendiri dan percaya diri. Namun, jika seseorang membungkuk dan melihat ke tanah saat berjalan, itu memberikan kesan yang jauh berbeda. Itu mungkin tidak berarti bahwa mereka memiliki harga diri yang rendah, tetapi itulah pesan yang diberikannya. Nomor 11, Menggosok Tangan Dipercayai bahwa tangan menyiarkan apa yang dipikirkan kepala. Saat seseorang menggosokkan kedua tangannya, umumnya itu berarti mereka memiliki perasaan positif. Tentang sesuatu Orang biasanya melakukan ini ketika mereka berharap tentang sesuatu yang baik yang akan datang di masa depan, dan mereka bersemangat karenanya. Nomor 12, Jabat Tangan Anda bisa mengetahui banyak hal dari jabat tangan seseorang. Lembut dan lembek, dan mereka cenderung tunduk atau penurut. Terlalu keras dan menghancurkan, dan mereka mungkin tipe yang mendominasi. Lamanya waktu. Juga penting. Terlalu panjang dan aneh, tapi terlalu pendek bisa menunjukkan beberapa bentuk konflik. Mungkin saja orang tersebut tidak ingin menjalin hubungan yang mendalam dengan Anda. Tapi, itu juga bisa berarti mereka tidak punya banyak waktu. Nomor 13, Mencondongkan Diri, Atau Menjauh Jika seseorang mencondongkan tubuh ke arah Anda, itu adalah indikasi yang jelas bahwa mereka tertarik dengan apa yang Anda katakan. Apa yang Anda mungkin tidak tahu, adalah bahwa itu juga merupakan tanda hormat. Saat orang mendekat dan mencondongkan tubuh ke arah Anda selama percakapan, itu menunjukkan bahwa mereka ingin menyampaikan sesuatu kepada Anda. Itu membuat Anda merasa dapat dipercaya dan dihargai. Namun, jika seseorang bersandar, mereka menunjukkan bahwa mereka bosan dengan percakapan, atau Mungkin mereka merasa tidak nyaman karena suatu alasan. Nomor 14, Menggendong Bayi Oke, ini mungkin tampak aneh, tapi ada baiknya untuk diketahui. Jika Anda bertemu seseorang untuk pertama kalinya, dan mereka kebetulan adalah ibu baru, lihat lengan apa yang mereka gunakan untuk menggendong bayi. Studi menunjukkan bahwa ibu yang bahagia cenderung menggendong bayinya di lengan kiri. Sementara ibu, yang stres dan depresi biasanya menggendong bayinya di lengan kanan. Nomor 15, Menyilangkan Tangan dan Kaki Pernahkah Anda bercakap-cakap dengan seseorang yang menyilangkan tangan atau kakinya saat Anda sedang berbicara dengannya? Jika Anda sedang kencan pertama, atau jika Anda mencoba menawarkan ide baru kepada seseorang, itu bukan pertanda baik. Lengan dan kaki yang disilangkan adalah Penghalang fisik yang menunjukkan bahwa orang lain tidak terbuka terhadap apa yang Anda katakan. Bahkan jika mereka tersenyum dan terlibat dalam percakapan yang menyenangkan, bahasa tubuh mereka menceritakan kisahnya. Secara psikologis, menyilangkan kaki atau lengan, menandakan bahwa seseorang secara mental, emosional, dan fisik terhalang dari apa yang ada di depannya. Pada catatan yang sama, arah kaki seseorang juga cukup terbuka. Seseorang yang menyukaimu, akan memiliki kedua kaki menghadap ke arahmu. Namun, jika kaki mereka bergeser ke arah pintu, itu berarti mereka sudah muak dan ingin pergi. Nomor 16, Penampilan Keseluruhan Bagaimana seseorang berpakaian dan menampilkan diri mereka dapat berbicara banyak tentang mereka. Jika orang tersebut memiliki rambut di tempat, pakaian mereka disetrika, dan mereka menunjukkan perhatian pada gaya, mereka mungkin sangat berorientasi pada detail. Seseorang dengan pakaian yang lebih kasual atau agak kusut, mungkin kreatif, atau hanya berantakan. Dan kemudian ambil seseorang yang terlihat tidak terawat dan bau, mereka bisa jadi orang yang sangat malas. Nomor 17, Menyalin Bahasa Tubuh Jika Anda belum pernah mencoba membaca orang. Sebelumnya, ini adalah sesuatu yang mungkin tidak Anda perhatikan. Tapi, perhatikan baik-baik di masa depan, karena ketika seseorang meniru bahasa tubuh Anda, itu berarti dia merasa sangat baik dengan Anda, sehingga dia ingin selaras dengan Anda. Itu pertanda bahwa percakapan berjalan dengan baik dan pihak lain menerima pesan Anda. Hal ini dilakukan secara tidak sadar, karena tidak ada seorang. Hal ini pun yang berkeliling dengan maksud untuk langsung meniru seseorang. Tetapi ketika kita merasa nyaman dengan orang lain, kita cenderung melakukan apa yang mereka lakukan. Beberapa dari kita cukup pandai membaca tanda-tanda yang diberikan orang. Sementara yang lain sangat buruk, sehingga mereka membutuhkan orang lain untuk keluar dan langsung memberi tahu mereka apa yang ada di pikiran mereka. Membaca orang tidak mudah, tetapi jika Anda bisa melakukannya, itu adalah keterampilan yang luar biasa untuk dimiliki. Tentu saja, setiap orang berbeda, jadi menafsirkan kata-kata dan tindakan mereka mungkin akurat atau tidak selalu akurat. Namun mudah-mudahan, dengan tips ini, Anda akan berada di jalur yang tepat untuk menjadi lebih baik dalam membaca orang. Terima kasih sudah menonton.